Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya akan lanjutkan materi minggu ini mengenai regresi berganda jadi bedanya dengan regresi linear sederhana yang sudah kami pelajari sejauh ini di regresi linear berganda kita menggunakan lebih dari 1 credit call di kasus ekonomi buka di kasus ekonomi maksud saya sebelum-sebelum ini sudah pernah saya selahkan ketika kita menggunakan regresi linear sederhana nah itu sebetulnya ada asumsi bahwa variable yang kita pakai sebagai penjelas itu hanya salah satu dari variable yang mengalami respon sedangkan variable-variable yang lain biasanya karena tidak terukur karena tidak terjadi datanya sehingga terakumulasi di dalam ganda nah sekarang kita asumsikan bahwa variable-variable lain yang mengalami respon itu ada datanya, informasinya ada sehingga kita bisa kembangkan model regresi linear sederhana menjadi regresi linear jadi regresi linear berganda yang menggunakan notasi matrix alasan kenapa digunakan notasi matrix karena jauh lebih mudah atau jauh lebih simpel menuliskannya daripada ketika kita menggunakan notasi regresi linear berganda ini dengan cara seperti kita menyelesikannya kemarin pada regresi linear sederhana regresi linear sederhana sebenarnya kita bisa dimakasikan dalam matrix tapi sebelum ini saya tunjukkan dulu bentuk persamaan biasa dengan index i supaya kalian lebih memahami apa konsepnya nah setelah kalian paham maka sekarang dapat mulai menggunakan pernyataan notasi regresi dalam matrix jadi yang pertama sama seperti sebelumnya saya selalu menunjukkan kalian bahwa regresi itu sebenarnya adalah model populasi dimana ada populasi respon y dan x yang berhubungan dengan atau nantinya terhubung dalam bentuk fungsi dimana y adalah kalau kemarin kalau minggu lalu kalian memiliki atau sebelum-sebelumnya kalian memiliki bentuk yi sama dengan beta 1 plus beta 2 xi plus galat ini sekarang penyajiannya kita ubah dengan notasi matrix yang bentuknya seperti ini nanti kalian cek konsistensinya dengan notasi yang kalian sudah ketahui sebelumnya sementara terima dulu jadi untuk notasi pada model populasi kita pakai ini x kali beta plus 2 untuk notasi regresi sampel ya hubungan antara ini dan x tinggal kita ya jika mau menyatakan y hasil pengamatan x beta topi u nya juga ikut pakai topi namanya sisaan ya dengan beta penduga penduganya disini menggunakan konsep OLS masih kalau kamu ingin menuliskan bagaimana kalau saya menuliskan tanpa u maka notasinya menjadi di topi ini semua vektor matrix ya x beta topi tanpa oke nah sekarang saya mau tunjukkan apa komponen masing-masing vektor dan matrix tadi jadi yang pertama y y itu vektor berukuran n kali 1 jadi seolah-olah kamu menuliskan data y data respon itu dalam bentuk kolom yang berisi pengamatan pertama respon di individu pertama ini data cross section masih ya respon di individu pertama sampai respon di individu n oke sedangkan x disebut sebagai matrix peubah penjelas plus suku konstan karena sebenarnya disini kita hanya menggunakan k-1 peubah penjelas jadi seperti saya berusaha konsisten dengan cara saya menyajikan diregresi linear sederhana dimana saya menggunakan satu predictor parameternya ada dua begini kan ya nah berarti disitu data 1 ini konstan yang suku konstan suku intercept suku konstan penjelasnya x koefisien yang berhubungan dengan x beta 2 nah di kasus regresi linear berganda sebanyak itulah sama juga hanya saja disini ketika saya menggunakan satu x ada dua parameter ketika saya menggunakan k-1 penjelas nanti akan ada sebanyak k parameter beta 1 sama dengan beta k yang berhubungan dengan penjelas realnya mulai beta 2 jadi ini x2 maksudnya ya variable predictor yang pertama variable predictor yang ketiga sama dengan variable predictor yang ke k-1 sebetulnya jadi penjelas atau predictor yang ke k-1 karena suku yang pertama sudah digunakan untuk mendefinisikan konstanta sebagai pengalihnya intersect jadi ini seolah-olah ada beta 1 kali 1 beta 2 nya kali x2 beta 3 nya kali x3 dan seterusnya sama beta k kali xk nantinya begitu jadi ini kalau coba kalian jalankan dalam notasi yang bukan matrix notasi yang per indeks i jadinya nanti akan berhubungan seperti ini x2i beta 3 x3i plus dan seterusnya sampai yang paling akhir beta k x ki plus i nah jadi seperti itu dimensinya sekarang kamu cek yang faktor y itu n kali 1 faktor matrix k berukuran n baris sebanyak unit cross section nya sebanyak individu pengamatannya sedangkan kolomnya sebanyak k ini 1 2 3 k jadi ini n kali k beta k kali 1 faktor u juga u mengikuti dimensinya y n kali 1 ya sehingga kalau kita coba pastikan apakah ini benar tadi notasi saya di depan jempolnya sama aja disini disini tanpa u notasi saya di depan yang populasi ini nya x beta plus jadi disini n kali 1 n kali k k kali 1 n kali 1 ini akan menghasilkan faktor n kali 1 yang setara dengan faktor galat juga n kali 1 akhirnya bisa dijubah yang menghasilkan j juga berdimensi n raksa oke sedangkan yang ini penduga setelah kamu menerapkan konsep UNS mendapatkan beta topi kamu juga biasanya sesuai tujuan ekonometrika pemodelan di ekonometrika mendapatkan penduga mendapatkan prediksi bagi respon ya maka kamu akan mendapatkan y topi yang kamu keroleh dengan cara mengalihkan x matrix x dengan faktor beta dimensinya sudah betul ya seperti tadi n kali 1 sehingga kalau kita cocokkan dengan bunyi yang diselit saya yang dipon tadi respon dalam notasi penduga u nya juga harus ada topi ini model populasi yang ini model sampel dimana galat ini berubah istilah menjadi sisaan sisaan adalah selisih dari y respon dan y prediksi y topi nah untuk mendapatkan penduga OLS alat kita adalah utopi tadi ya karena konsepnya adalah meminimumkan jumlah wadrat sisaan dalam notasi matrix ya nah notasi matrix kita sisaan tadi itu faktor faktor yang berisi sisaan ini hidup pertama sama dengan sisaan yang ke kamu kenal notasi vektor jumlah kuadrat itu kan artinya kamu mengalikan ya bilangan yang sama dikuadratkan terus di jumlah nah dalam notasi vektor matrix itu bisa kita lakukan ketika saya punya vektor baris dikali dengan vektor kolom bedanya sama jadi ini contohnya misalkan saya punya A1 sampai dengan AN bentuknya baris ini vektor kolom juga A1 sampai AN kalau kamu coba kalikan A1 kali A1 kan ini plus A2 kali A2 plus A3 kali A3 bukan lain adalah menjumlahkan suku kuadrat dari setiap elemen vektor yang ini kita terapkan di konsep sisaan namanya sisaan dan model regasi yang bentuknya utopi aksen jadi utopi yang dalam notasi vektor baris utopi 1 sampai utopi N sedangkan utopi motor kolom itu sebagai pengan ya kalau itu kalian kalikan dengan betul ini maka akan biasakan jumlah kuadrat dari sisa oke sekarang kita menggunakan notasi vektor matrix oke kemudian ingat tadi sisaan tadi bulunya apa di slide sebelumnya pada slide sebelumnya saya punya sisaan yang bisa diguniskan sebagai Y vektor Y dikurangi vektor Y topi vektor Y topi itu asalnya jadi pekalnya matrix X vektor y topi itu saya gunakan untuk menjabarkan RSS oke jadi RSS suku yang pertama transpos ya Y min X beta topi transpos karena jadi vektor baris tadi jangan yang belarang tetap kemudian disini sama seperti kita mengalihkan kuadrat ini kamu menguadratkan suatu fungsi yang ini juga begitu seolah-olah saya mengalihkan Y dengan Y X beta X beta dengan Y X beta dengan X beta ini latasnya latasnya matrix jadi kalau di depan Y ini sebetulkan Y aksen seolah-olah kamu mengalihkan Y aksen dengan Y dan seolah-olah kamu mengalihkan Y aksen X beta dan seterusnya jadi hasilnya sebelum ke sana ini biar mudah transposnya ini saya taruh ke dalam jadi kalau ini vektor biasa transpose jadinya ini transpose beda dengan ini ingat hukumnya transpose kalau ada matrix hasil perkalian matrix transpose hasilnya adalah perkalian dari masing-masing transpose tapi cukur B ditranspose A ditranspose tapi perkaliannya bukan A kali B tapi B transpose kali A transfer ini hukum perkalian matrix yang faktor itu saya terapkan di X beta topi disini yang sebetulnya mau saya transpose jadi disitu perannya seolah-olah seperti ini yang yang hasilnya beta topi transpose kali X saya taruh disini ini sudah baru boleh kita kalikan satu kalikan yang suku depan Y aksen kali ini kalikan dengan suku yang kedua Y aksen X beta sekarang yang ini min ya min pulih saja dulu beta aksen X aksen Y sedangkan yang belakang plus ya ditambah kamu punya suku yang sama kalau bukan matrix itu kuadrat sekarang katanya matrix ya saya bunyikan saja sesuai urutannya transpose X beta oke nanti kita cek dimensinya ada yang bisa kita puter atau kita balik karena dimensinya sama yang pertama Y aksen ini tadinya Y itu n kali 1 berarti disini kalau transpose 1 kali n 2 kali n n kali 1 berarti yang depan ini dimensinya 1 kali 1 skalar ya yang ini Y aksen 1 kali n ya X n kali k beta k kali 1 berarti betul ini juga skalar ini juga beta aksen k kali n X aksen n kali k Y k kali 1 sehingga hasilnya nanti sorry beta aksen bukan k kali n maaf ini juga 1 kali 1 sehingga hasilnya juga semua skalar termasuk yang belakang terakhir yang belakang pastikan ini 1 kali k saya salah lagi ya ini beta k ini bukan n memainkan k 1 kali k ini maaf ya suku yang ini saya rasa harus diperbaiki semua ini yang beta aksen itu 1 kali k k aksen itu k kali n yaitu n kali 1 nah suku yang belakang sama kita ulangi lagi 1 kali k k kali n n kali k k kali 1 ya oke jadi semua sudah saya coba tunjukkan semua hasilnya skalar ya nantinya akan ada yang saya puter ini apa coba saya jadikan 1 jadi suku yang ini nanti harusnya sama hasilnya tersama sama-sama skalar ya 1 kali 1 jadi kalau saya nyatakan dalam 2 kalinya pasti tidak masalah 2 kali jadi hasil ini berapa hasil ini berapa itu angkanya sama dan akan saya coba nyatakan dalam 2 kali nanti yang saya pakai adalah salah satu bentuk ikut yang salah satu ya suku depan dan suku belakang ini tidak saya rupa oke siapu semua akan saya tunjukkan yang tadi saya ceritakan ya jadi saya mencoba menggunakan konsep tadi untuk menjabarkan ini jadi seperti ini sudah sudah cek ya tadi semuanya skalar hasilnya skalar kemudian suku yang tengah saya jadikan 1 dalam bentuk yang pertama jadi dijadikan 1 dalam bentuk yang pertama ini ya sehingga seolah-olah menjadi 2 kali oke sampai sini ini adalah penjabaran jumlah kuadrat sisaan atau residual square yang nanti akan dipakai untuk mencari beta topi ya sedemikian sehingga jumlah kuadrat sisaan ini paling kecil ya jadi konsep ordinary list square list itu dalam artian kita mendapatkan jumlah kuadrat sisaan terkecil dengan cara menentukan beta topi ya kenapa beta yang dipilihkan y dan x kamu sudah tahu ini kamu beli data y tahu x tahu oke konsepnya sama jadi residual sum of square yang tadi jika kita turunkan terhadap penduga ya kemudian turunan pertamanya tadi sama dengan 0 itulah beta topi yang kita harapkan kalau minggu sebelum sebelumnya kita menggunakan turunan parsial dari sistem persamaan ya sendiri-sendiri gitu kan masakannya sekarang kita menggunakan turunan dari matrix ya nih jadi langsung saja saya menggunakan turunan pertama dari jumlah kuadrat sisaan ini terhadap beta topi yang saya turunkan dari sini suku pertama tidak ada beta hanya disitu tidak ada setelah 0 suku kedua ada suku beta disini beta pangkat 1 2 dan x aksen y ini seolah-olah konstan jadi seolah-olah kamu punya ada ada misalkan variabelnya beta tadi kamu punya 3 beta itu disuruh menurunkan ada beta disini kan 3 angka 3 angka 3 di sini diambil alih oleh min 2 x aksen sehingga turunan terhadap beta di suku ini bunyinya adalah min 2 x aksen sedangkan suku yang belakang ini seolah-olah kamu punya beta topi kuadrat kalau itu bukan vektor lalu punya kuadrat kuadrat turunannya kuadrat itu kan 2 beta turunan dari kuadrat 20 sama jadi seolah-olah kamu punya 2 turun ke depan tapi konstanta ini masih ikut x aksen x lalu beta topi jadi kenapa ini turunannya jadi 2 x y karena ini perannya seperti konstan beta di sini x aksen x konstan beta seolah-olah pangkat 2 turunan dari pangkat 2 2 kali variabel tadi disini variabelnya adalah beta topi ada x aksen x karena dia konstan jadi ini hasilnya seperti yang saya tampilkan di sini nah turunan pertama dari beta topi yang disama dengan 0 adalah min 2 x y plus 2 x min 2 aksen y plus 2 x beta topi jika disama dengan 0 tinggal kita tuker tempatnya jadi bawa ke ruas kanak yang 2 aksen y terus sama-sama punya 2 2 nya bisa kamu jarak x aksen x ini supaya hilang dari perkalian maksud kamu kalikan dengan inverse di perkalian kiri dengan inverse perkalian inverse di kiri nah ini juga begitu inverse di kiri yang ini jadi matriks identitas yang di kanan jadi hasil yang kita inginkan nah kalau dengan kalikan dengan identitas bolehkan saya bilang ini beta topi jadi selengkapnya kalau ditanya penduga yang ini adalah persamaan normal jadi jumlah kuadrat sisaan yang diturunkan ada beta yang disama dengan kan 0 itu kita namakan sebagai persamaan normal setelah disama dengan kan 0 kiri kanan setelah disama dengan kan 0 dan diatur lagi dapat beta topi di ruas kiri solusi dan yang ada di ruas kanan inilah kita sebut sebagai penduga OLS ya oke asumsi-asumsi yang digunakan pada regasi linear berganda pada dasarnya sama dengan asumsi yang dipakai di regasi linear sejana hanya saya cari disini nanti ada tambahan tidak boleh ada hubungan linear sempurna diantara dua atau lebih buah penjelas yang dipakai alasannya minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu ya selama kita berurusan dengan regasi linear sejana kamu sudah berusaha saya aja memahami bahwa interpretasi beta dua topi itu sebenarnya diturunkan dari konsep turunan gini jadi ketika kamu menggunakan 1x beta dua topi itu ya d y d x sekarang diregresinnya berganda kamu punya lebih dari 1x katakan kamu punya x2 dan x3 berarti notasi ini bukan lagi d tapi parsial d y d x2 kamu juga punya x3 misalkan yang sudah dapat beta 3 topinya itu dibunyikan 2y per dx 3 ya parsial konsep parsial konsep parsial itu ya di dalam tabus kita menganggap variable yang lain tidak mengalami perubahan jadi disini kalau bawa keinterpretasinya di ekonomi beta dua topi itu artinya terjadi perubahan pada x2 yang mengakibatkan atau yang efeknya sebesar beta dua topi terhadap y dengan asumsi x3 tidak berubah nanti itu dengan asumsi tapi sekarang sudah saya penuh beta 3 topi juga sama asumsinya disini kita bisa mengukur apa efeknya perubahan x3 terhadap y dengan syaratan x2 tidak berubah kalau ternyata x2 dan x3 adalah bagimanya misalkan multipolaritas itu seolah-lah gunanya gini ini paling ekstrim 2 itu 2 x3 kalau gitu sampai terjadi seperti itu asumsi ini tidak ini tadi bisa kamu tulis sebagai asumsi non pipol misalkan sampai terjadi seperti ini ketika kamu ingin menyatakan beta 2 topi kamu tadinya maunya bilang ketika x2 mengalami perubahan efek terhadap y sebesar beta topi dengan syaratan x3 tidak berubah yang tidak bisa atau sebaliknya tiga topi adalah perubahan y akibat besarnya perubahan y akibat x3 berubah satu dengan asumsi x2 tidak berubah tidak mungkin terjadi kenapa kalau hubungan ini yang kita nyatakan atau yang terjadi ketika x3 berubah x2 jadi nanti non multikonaritas ini akan menimbulkan masalah salah satunya ini masalah yang lain nanti akan saya jelaskan setelah UTS jadi tidak bisa mengisolasi perubahan dari salah satu variable saja kalau sampai terjadi multikonaritas ketika semua asumsi terpenuhi maka kamu nanti tetap akan mendapatkan hasil yang blue penduga yang base linear unbiased estimator seperti yang pernah saya jelaskan kitekresi sublinear sederhana tetap itu tercapai yang ini saya tunjukkan adalah struktur agam peragam dari penduga jadi kalau minggu sebelum minggu ini kita baca regusi ini sederhana yang saya tunjukkan di outputnya analisis kita dapatkan standar eroteta 1 standar eroteta 2 nah itu sebenarnya kalau kita punya lebih dari 1 X bisa berkembang nanti akan ada standar eroteta 3 beta 4 dan seterusnya nah ini ingin saya tunjukkan saya tunjukkan jadi disini nanti kalau kita punya lebih dari satu prediktor kamu bisa membentuk yang disebut ragam peragam penduga matrix ragam peragam penduga yang secara matematis sebetulnya ini tapi nanti kita pakai hasilnya ya dalam bentuk yang paling sederhana dalam bentuk kita masih menggunakan matrix X aksen X tapi nanti transposenya yang dipakai dikalikan dengan sigma topi kuadrat yang merupakan penduga dari ragam 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 regresi kita seperti yang sebelumnya saya minta kalian menelusuri dari output itu dipolah dari akar kategori nanti komponennya adalah misalkan kamu punya 3X jadi ada beta 1 ada beta 2 dan beta 3 eh 2X saja kamu punya 2X beta 1 beta 2 beta 3 matrix ini akan berisi varian di suku diagonal utama varian beta 2 varian beta 3 sedangkan di elemen yang lain bukan 0 tapi kovarian jadi di bagian ini disini misalkan di bagian baris 2 kolom pertama letak dari kovarian dari beta 2 topi koma beta 1 topi yang nanti isinya sama yang disini hanya dibalik saja simetris disini kovarian beta 1 koma topi disini kovarian beta 1 beta 3 dan seterusnya ya jadi ini namanya matrix ragam-ragam yang dihitung dari sigma topi kuatat kali X diagonal utama isinya adalah ragam dari masing-masing penduga kita 1 beta 2 dan 3 non diagonal adalah kovarian yang kita sesuaikan dengan letak maris dan kolom dimensi matrixnya apakah betul k kali k disini kita asumsikan 1 2 3 ini k sama dengan 3 k sama dengan 3 bisa kamu cek sendiri kalau sigma kuadrat ini konstanta X aksen tadi sudah dibunyikan k kali n sedangkan X n kali k di inverse pun hasilnya tetap k kali k dimensinya sebanyak k kali k contoh saya 3 matematik seragam-peragam berdimensi 3 kali sekarang bagaimana mengukur kebaikan dari regresi biniar berganda kalau yang sebelumnya kita pakai R2 mungkin sudah pernah ada yang menanyakan ini bahwa R2 itu di output ada R2 atau R2 adjusted yang mana yang kita gunakan di kasus linear sederhana kita cukup R2 kalau di kasus linear berganda R2 mempunyai kelemahan kelemahannya adalah ketika kita menggunakan sebanyak-banyaknya variabel walaupun variabelnya itu sebenarnya tidak ada maknanya terhadap Y terhadap ragam Y tidak mendukung sama tidak menjelaskan Y sama sekali R2 tetap akan meningkat jadi R2 itu punya kecenderungan dia akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya X yang dipakai masuk akal ataupun enggak berkontribusi ataupun enggak tambah tinggi R2 disini digunakan penyesuaian namanya adjusted R penyesuaian ini berhubungan dengan banyaknya keubah eksogen atau prediktor yang digunakan rumusnya seperti ini kalau R kuadrat biasa kita membunyikan rasio dari JK regresi dengan JK total atau pakai notasi ini ya JK regresi itu kan selisih dari JK total dan JK galak sehingga ini bisa berubah jadi pernyataan yang di kanan ini pernyataan yang di kanan ini dimodifikasi lagi untuk mendapatkan adjusted R jadi JK galak dibagi dengan derajat bebasnya JK total juga dibagi dengan derajat bebasnya yang kalau saya ubah bentuknya N-1 jadi pengalinya JK galak N-K jadi pengalinya JK total jadi nanti disitu kamu bisa otak sendiri dengan N yang sama ketika K K-nya tambah banyak ini K-nya bertambah banyak disini pengalinya semakin kecil JK total kali barang kecil kecil disini ada di bawah sehingga suku keseluruhan disini semakin besar 1 dikurangi besar akhirnya malah menurunkan jadi disitu penalti seolah-olah dimana jika kamu menggunakan K yang bertambah besar rasio ini juga akan bertambah besar rasio bertambah besar adjusted R kuatat akan menuju kecil kamu logika sendiri K-nya tambah besar otomatis rasio ini juga akan bertambah besar karena K bertambah besar pengurangan di N dikurangi besar jadinya kecil sesuatu dibagi kecil jadinya besar sekali kalau rasio ini besar 1 min besar dari disitu model yang kita pakai harapannya akan dimodifikasi jika penggunaan K-nya terlalu banyak yang pada ujungnya nanti ketika kamu membandingkan dua model jangan fokus kepada banyaknya predictor cek dulu apakah R kuadrat adjusted juga tetap besar tambah R kuadrat adjusted bisa jadi tidak meningkat maka disitu adalah indikasi bahwa sebetulnya penambahan X-nya tidak memperbaiki model sebenarnya ada nanti ujinya ujinya saya jelaskan di belakang jadi disini konsepnya kalau regresi linear berganda gunakan R kuadrat adjusted untuk memeriksa apalagi jika kamu menggunakan banyak pengubah penjelas karena R kuadrat adjusted konsepnya sudah memberikan penalti sehubungan dengan banyaknya predictor yang dipakai banyaknya parameter yang dipakai kriterian lain bisa kamu pakai disitu ada kiki information criterion finite prediction error swatch biasian criterion hana win criterion semuanya menggunakan jk galat dan banyaknya pembaik sogin jk galat itu sigma quadrat tadi yang dipakai untuk menduga sigma sigma quadrat sedangkan banyaknya perubah exogen hubungannya dengan banyaknya parameter atau k lihat bentuknya disini kalau tadi R kuadrat semakin baik semakin tinggi atau kita pakai adjusted R kuadrat semakin baik semakin tinggi kalau sekarang justru dengan kriteria kriteria ini harapannya semakin baik semakin kecil kriteria nilai dari kriteria ini karena logika yang kita pakai disini semua struktur kriteria ini menggunakan jk galat di pembilang kamu kalau punya model yang baik maunya sebanyak mungkin dapat dijelaskan oleh model bukan sebanyak mungkin dijelaskan oleh galati jadi kalau jk galat besar berarti tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh model kalau sebaliknya kalau modelnya dapat dijelaskan atau modelnya menjelaskan dengan baik jk regresinya besar jk galatnya kecil jadi jk galat ini harapannya kecil karena itu konsekuensi dengan seiring dengan besarnya jk regresi kalau jk galatnya kecil maka AIC kecil SPC kecil FPE kecil HGC kecil demikian pula dengan K disini K adalah hubungannya dengan banyaknya prediktor banyaknya parameter ada di pangkat bahkan jadi kalau K besar pangkatnya besar K kecil pangkatnya kecil jadi kita kalau menggunakan K yang banyak berarti A IC SPC FPE ini akan membesar padahal maunya model sesederhana mungkin jadi disini di kriteria ini terjanya menggunakan model yang paling baik menjelaskan fenomena ukurannya adalah JK dengan parameter yang sesedikit mungkin hanya dipilih AIC yang kecil JK yang kecil otomatis dipilih JK yang kecil K yang kecil otomatis kriteria-kriteria tadi akan mempunyai nilai yang kecil sekarang saya masuk ke uji hipotesis yang dipakai pada regresi linear berdanda salah satunya nanti adalah untuk meriksa apakah penambahan X akan memperbaiki model lebih menjelaskan keragaman data atau tidak sekarang saya tunjukkan ada beberapa yang pertama adalah parsial ini sudah saya tidak akan jelaskan lagi uji T parsial ini sudah sering saya sudah pernah saya tunjukkan di materi sebelum uji keberartian koefisien secara simultan ini yang saya tunjukkan zaman ini yang baru yang mungkin baru kalian kenal uji linear restriction jadi uji disini adalah kalau ditanya ini uji satu persatu tidak juga uji seluruhnya juga enggak kadang-kadang kita hanya butuh beberapa saja yang mau kita uji kadang-kadang kita butuh memastikan apakah punya hubungan tertentu apakah benar koefisien ini kalau di jumlah koefisien beta 1 dan beta 2 itu jumlahnya satu atau beta 1 sama dengan beta 2 ini kita bisa pakai uji linear restriction dimana uji linear restriction ini nanti juga menggunakan F salah satunya atau pengembangan dari uji T yang nanti kita namakan sebagai uji saya berangkat pada regresi sorry uji hipotesis yang memanfaatkan ini yang mau menguji penambahan atau pengurangan upah exogen misalnya kita butuh menambah beberapa X atau mengurangi beberapa X dengan konsep uji F atau bisa juga dengan uji chi-square di chi-square ini menggunakan ratio lag keduanya nanti akan menggunakan perbandingan antara model restricted dengan model unrestricted unrestricted itu yang selalu lebih banyak keubah exogennya sedangkan restricted itu biasanya dibatasi ada beberapa parameter yang dibatasi kalau tujuannya mau dihilangkan berarti kan parameternya ada yang dinolkan nanti seperti itu jadi dua ini nanti menggunakan konsep restricted unrestricted ditolak ataupun diterima nanti kita akan mengarah ke salah satu jadi kalau ya perbandingan antara unrestricted dan restricted ini tidak terlalu besar atau tidak signifikan maka kita boleh menggunakan model yang jauh sederhana restricted jadi tadi saya sudah ungkapkan unrestricted itu biasanya parameternya jauh lebih banyak kalau restricted itu sudah bisa dikurangi bisa dihubungkan baru antara parameternya jadi kalau perbedaan yang tidak besar kita pakai yang restricted yang lebih sederhana tapi kalau ternyata hasilnya tolan karena perbedaannya nyata maka pakai model yang tidak dibatasi nah konsepnya seperti apa ini mungkin lebih jelas jadi nanti uji yang pakai F kamu disuruh membentuk hipotesis terus habis itu batasannya seperti apa di dalam hipotesis itu ada lalu lakukan pendugaan dua kali model restricted diduga model unrestricted diduga yang dihitung hanya atau yang dipakai hanya JK galatnya JK galat restricted maupun JK galat unrestricted dari situ dipakai kedua JK ini nanti dengan derajat bebas masing-masing untuk menghitung statistik uji F statistik uji F nya seperti ini nanti akan kelihatan setelah saya masuk ke contoh jadi yang terlibat di dalamnya adalah JK galat restricted JK galat unrestricted di dalam pembilang yang sini adalah selisih antara parameter yang dipakai di kedua model K U di unrestricted Kr di restricted sedangkan di bawah ini JK galat unrestricted nanti derajat bebasnya dipakai untuk mendefinisikan F distribusi F atau f-tab B jadi nanti akan saya contohkan penggunaan uji F ini untuk menguji apakah seluruh X mempengaruhi Y yang sudah kalian kenal dengan uji serempak tapi uji serempak yang saya jelaskan di sini konsepnya pakai restricted unrestricted bukan yang sudah kalian kenal selama ini yang kalian kenal selama ini kan uji F-nya itu menggunakan tabel ANOVA jadi tabel ANOVA itu kita akan menghitung F masih ingat dari KT regresif dibagi KT galak ya sekarang saya akan menggunakan konsep restricted unrestricted sebelumnya jatuhnya sama oke tapi di sini kamu harus kenali dulu mana sih model unrestricted unrestricted di konsep ini saya akan mencoba mengenalkan unrestricted unrestricted itu semua yang dipakai X-nya sedangkan batasannya di sini sangat tetap super restricted hanya menggunakan beta 1 tidak pakai X kan berarti jadi ini contohnya saya pakai 4 X 5 beta beta 1 sama beta 5 X2 X3 X4 X5 restricted yang saya bilang super restricted tadi saya menganggap beta 2 sampai beta 5 ini semuanya sama dengan 0 nanti hanya ada beta 1 paling sedikit salah satu beta I tidak sama dengan 0 I-nya 2-5 berarti saya hanya menguji yang 2-5 berarti restricted modelnya bagaimana dengan hipotesis yang seperti itu tanpa batas yang tadi semua dipakai dengan batas akhirnya saya hanya punya begini saja ini seolah-olah jadi model rata-rata yang tanpa menggunakan X perhatikan lagi K pada model unrestricted saya menggunakan 5 parameter sehingga K unrestricted nya sama dengan K sama dengan 5 pada model unrestricted saya hanya pakai 1 parameter jadi R sama dengan 1 kemudian tadi kan harus pakai JK Zalat ya di rumusan GF nya harus pakai JK Zalat jika dua model K U tadi sudah tahu 5 yang restricted cuma 1 jadi ini sudah jelas ya N nanti terbantung ukuran 1 saya mau masuk dulu ke yang model restricted yang tadi hanya pakai beta 1 ini ya jadi kalau disuruh menuliskan sisaan ini ya isinya adalah respon yang dikurangi beta 1 topi seperti saya putus di sana ya JK kalatnya kan sisaan kuadrat model yang hanya menggunakan satu parameter tanpa predictor ini tadi sudah sempat tes pung adalah model rata-rata jadi OLS nya itu sebenarnya beta 1 topi itu rata-rata karena tidak ada X pada kalau kamu substitusi Y bar ini ke dalam bentuk beta 1 topi hasil ini yang kalau kamu cek di ANOVA bentuk seperti ini adalah bentuk JK total jadi JK total itu adalah ragam tanpa derajat bebas tanpa membagi jumlah kuadrat dari pengamatan di sekitar rata-rata jumlah kuadrat dari respon di sekitar rata-rata tanpa menunakan X karena kita tidak ada X sama sekali memang di sini model rata-rata jadi model restriptif yang kita batasi secara ketat di mana semua X dianggap tidak ada pengaruhnya beta 2 sama beta 5 itu tidak ada pengaruh terhadap Y kita reduksi menjadi model rata-rata yang ujung-ujungnya JK balat restricted ini adalah JK total jadi nanti ini kamu ganti menjadi notasi JK total ya sekarang saya masuk ke penotasian uji F seperti yang saya tadi bilang JK galat restricted nya diganti menjadi JK galat total kemudian JK galat total ini JK galat unrestricted nya tetap K minus 1 ini tadi karena restricted tadi hanya ada 1 K ini tadi 5 sebenarnya tapi sudah kita pastikan jika kamu punya model penuh berarti K U ini adalah banyaknya parameter yang kita nyatakan secara mudah K sedangkan yang di bawah tetap JK galat unrestricted N minus K U saya kasih dengan N minus K balik sekarang JK total pada ANOVA ini semuanya unrestricted jadi kamu tidak tidak tulis punya pun sebetulnya tidak masalah karena model yang sama pada ANOVA diingat ANOVA kan komposisinya adalah regresi galat total disini ada derajat bebas disini ada JK JK regresi JK galat kalau di jumlah adalah JK total jadi kalau saya menggunakan operasi hitung JK total dikurangi JK ke atas jk regresi ini tulis U nya pun tidak sebenarnya sama saja dibagi K min 1 ingat K min 1 itu derajat bebas disini dengan N min k dengan derajat bebas digalat disini N min 1 kalau cek total ya JK dibagi derajat bebas masing-masing adalah K T disini K T regresi yang disini adalah K T yang tadi saya bilang di awal ya jadi selama ini di dalam ANOVA kamu melakukan rasio antara kawadrat tengah regresi dengan kawadrat tengah galak jadinya statistik uji F yang kamu pakai untuk menghitung atau menguji potesis rempah simultan kalau dari aspek yang saya kenalkan uji simultan itu sebenarnya adalah uji restriction ya uji pembatasan ini batasnya tapi dianggapnya semua X tidak berkontribusi terhadap Y dengan cara mengenalkan beta-beta yang berhubungan dengan semua X tadi di dalam hipotesis 0 sama ujung-ujungnya gitu ya oke statistik uji f f f f sekarang kalian tahu bahwa tidak hanya ada satu cara menunjukkan uji f f dengan konsep ini pun kita juga bisa menunjukkan bagaimana pembatasan itu membawa kita ke uji f oke nah sekarang bagaimana menggunakan likelihood ratio ya untuk menguji batasan tadi sama caranya kita pakai restricted unrestricted tapi nanti modelnya itu dimasukkan ke dalam likelihood ya terutama lennya jadi saya punya di sini LR itu L index R itu len likelihood dari restricted model L index U len likelihood dari unrestricted model nanti statistiknya berdistribusi kai kuadrat dengan jajat bebas M M itu apa nanti saya jelaskan kemudian hitungannya adalah min 2 kali selisih 2 len ya sama kita nanti pakai unrestricted yang menggunakan semua semua pembah ya sebanyak k-1 atau parameternya k restricted itu menggunakan beberapa pembah saja atau ada beberapa pembah yang tidak digunakan ya misalkan yang tidak digunakan M maka di sini M ini adalah pengurangan dari penghilang beberapa variable yang dihilangkan jika yang dihilangkan 2 maka M sebesar 2 dihilangkan 3 M sebesar 3 itu nanti yang jadi derajat bebas k kuadrat di sini oke contohnya seperti tadi misalkan saya pakai 4x5 beta mau di uji apakah beta 4 dan beta 5 boleh atau x4 dan x5 boleh dihilangkan dari modern bunyinya x beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 gitu ya hipotesis alternatifnya apa paling sedikit salah satu ada yang tidak sama dengan 0 unrestricted unrestricted yang ini unrestricted yang hilangkan lah ya x4 dan x5 jadi adanya cuma b1 b2 b3 oke kalau tadi kamu melakukan pendukaan parameter yang dipakai jumlah kuadrat kalau sekarang pendukaan parameter dipakai tapi nanti hasilnya dipakai untuk menghitung learn likelihood jadi dapat beta 1 topi beta 2 topi sampai beta 5 topi untuk unrestricted ini juga restricted mendapatkan beta 1 beta 2 beta 3 topi hasilnya dipakai untuk menghitung learn likelihood bentuk learn likelihood saya awali dari ingat ya sebaran normal sebaran normal itu likelihoodnya berbunyi seperti ini tapi yang kita pakai disini yang learnnya nanti jadi tinggal tidak usah pakai E pangkatnya nah lihat kalau kemarin di belakang ini kan mu yang ini sigma sekarang yang saya pakai disini karena ini model saya pakai adalah nilai harapan model nilai harapan model kalau model unrestricted ya bunyinya beta 1 sampai beta 5 tadi ada beta 1 beta 2 beta 3 beta 4 beta 5 yang saya tulis disini misalkan restricted nanti ini isinya seperti ini kamu kurangi yi dengan beta 1 beta 2 x2 beta 3 x3 bedanya disitu kalau kemarin waktu kita belajar sebaran normal yang bukan model mu ini mu disini yang saya pakai adalah nilai harapan model model unrestricted seperti saya bilang bedanya lebih panjang pengurangannya sampai beta 4 x4 beta 5 x5 oke nanti beta-beta itu kan sudah diketahui ya sudah diketahui dari penduka OLS kamu bisa hitung likelihood dari masing-masing restricted maupun unrestricted jawabannya dilenkan lannya dicari selisihnya nah disini ya kenapa ini ada min 2 ini ada LR yang di depan LU yang di depan hasilnya kalau tadi apa namanya JK Galat oh iya saya mungkin belum singgung nanti kalau JK Galat restricted sama unrestricted kita bandingkan yang JK Galat menggunakan banyak parameter itu biasanya lebih kecil JK Galat yang menggunakan sedikit parameter akan jenderung lebih besar itu sama dengan likelihood likelihood yang menggunakan banyak parameter nanti akan lebih besar nilainya daripada likelihood yang menggunakan sedikit parameter jadi kecenderungannya nanti ya likelihood yang unrestricted itu akan lebih besar daripada likelihood yang restricted demikian pula dengan lalu nah jadi LU cenderung lebih besar daripada L kalau di cari selisihnya kan begini ya harusnya yang positif kan ini nah tapi struktur kaya square itu tidak memungkinkan lebih tepat jika kita balik di posisinya L R yang di depan L yang di belakang hasilnya pasti negatif atau nol makanya di depannya ada pengaruh minus 2 ya contoh saya kalau M nya 2 M nya 2 ada 2 parameter yang dihilangkan beta 4 dan beta 5 makanya disini M nya oke seperti itu ya jadi kalau misalkan statistik ujinya menyatakan tolahan 0 maka boleh kamu hilangkan oke sorry tadi potensinya berpunyi apa beta 4 beta 5 sama dengan 0 kalau tolak beta 4 salah satu dari ya kalau ini tadi semuanya sama dengan 0 kalau terima H 0 ya kalau terima H 0 berarti kamu boleh pakai yang model restriptif 5 0 ini berarti model restriptif yang dipakai tapi kalau tolahan 0 jangan pakai yang restriptif karena ternyata salah satu beta 4 atau beta 5 atau dua-duanya ya beta 4 dan beta 5 ada yang tidak sama jadi yang dipakai model yang unrestriptif ini sama dengan yang tadi uji F yang tadi ya ketika terima H 0 yang dipakai adalah model yang dibatasi ketiga yang yang kerja di ratol H 0 yang kamu pakai adalah model yang unrestriptif ini saya contohkan uji yang lain uji wall bedanya disini nanti uji ini menggunakan bentuk linear dari parameter ya linear restriction tapi linear restriction nanti ada dua versi mau pakai yang T bisa mau pakai yang F juga bisa ini saya tunjukkan dulu yang menggunakan T ya uji wall namanya jadi kamu menginginkan bahwa katakan contoh saya ini saya menggunakan tiga parameter tiga parameter berarti X nya hanya dua sebenarnya hanya dua X ada X2 dan X3 ada X2 dan X3 yang saya asumsikan beta 2 plus beta 3 ini sama dengan satu ini biasanya terpakai di fungsi produktivitas yang pernah saya jelaskan minggu lalu jadi ada fungsi produktivitas yang mengasumsikan parameter alpha dan beta jumlahnya harus sama dengan satu supaya untuk menguji asumsi constant return to scale jika modal dan tenaga kerja dinaikkan dua kali lipat maka produktivitas juga naik dua kali lipat itu ya nah itu ujinya bisa pakai ini beta 2 plus beta 3 sama dengan satu uji yang dipakai disini menggunakan sifat normalitas penduga parameter kalau uji T yang kemarin kamu menggunakan konsep beta 2 topi distribusi normal dengan nilai tengah beta 2 bukitabias dan ya ragamnya ragam beta topi nah sekarang di kasus yang ini kamu bisa pakai akhirnya uji T yang berbunyi seperti ini akar ya akar far yang punya standar error nah kalau hipotesis terbunyi beta 2 sama dengan 0 tinggal rasius nah sekarang di konsep ini ingat ada dua parameter yang kita jumlah sehingga yang mau kita bentuk distribusi normalnya adalah jumlahnya juga ini balik ke start jumlah dari parameter yang sama-sama berdistribusi normal atau variable yang sama-sama berdistribusi normal akan X distribusinya normal MIU1 sigma 1 kuat Y normal MIU2 sigma 2 kuat jumlahnya juga akan normal dengan parameter nilai tengah jumlahnya parameter agam juga jumlahnya gitu kan sekarang sama disini juga begitu jadi saya punya beta 2 topi dan beta 3 topi yang sama-sama berdistribusi normal nanti yang mau saya pakai teorinya yang tadi jumlah juga berdistribusi normal dengan nilai tengah jumlah dari kedua parameter ini dan ragam juga ragam dari jumlahnya sehingga saya bisa pakai T dengan konsep yang sama T itu punya selalu parameter penduga dikurangi parameternya nah nanti parameternya ini tergantung bunyi di dalam hipotesis yang bawah akar ini nah hasilnya beta 2 plus beta 3 secara parameter jumlahnya harus 1 kemudian masing-masing punya distribusi normal dengan nilai tengah yang ini ragam yang ini penduga di jumlah jadi beta 2 topi plus beta 3 topi nilai harapannya adalah jumlah dari nilai harapan masing-masing varian seperti yang saya bilang lagi ya nah sayangnya ini tidak saling bebas karena tadi saya sudah sempat bilang ya beta 2 itu eh beta itu punya matrix ragam-ragam ragam-ragam diagonal utamanya ragam diagonal eh diagonal utamanya ragam yang bukan diagonal itu kovalian nah disini kovaliannya ada tidak sama dengan sehingga var dari beta 2 plus beta 3 topi ini bunyinya ya seperti di statement kalau kamu punya 2 variable yang tidak saling bebas ragamnya adalah ragam masing-masing ditambah tapi nanti di belakang disini masih ada unsur 2 kali kovalian oke tinggal ganti variable variable x jadi beta 2 topi variable y jadi beta 3 topi nah ini semua bisa kita hitung beta 2 topi beta 3 topi or ya ragam-ragam penduga tadi diperoleh dari ini tadi yang sigma kuadrat x aksen x inverse ini adalah par beta topi yang nanti posisinya tinggal sesuaikan yang milihnya beta 2 topi itu di diagonal far dengan kovaliannya ada di yang non-diagonal gitu ya hasilnya nanti dipakai untuk mendefinisikan distribusi dari beta 2 topi dan beta 3 topi oke seperti ini sehingga kamu bisa menggunakannya untuk menulis statistik T T hitung dari nah statistik T nya seperti yang tadi saya bilang parameter penduga parameter ada di suku yang pertama ini parameter sebagai nilai tengah ini posisinya di sini yang di dalam hipotesis kamu bunyikan dia sama dengan 1 jangan akar dari varian jumlah adalah jumlah dari varian plus 2 kotak ini akan bisa kamu hitung semua hasilnya di compare dengan statistik T berderajat bebas n min 3 ya nah nanti derajat bebas ini adalah derajat bebas galat bisa kamu lihat ya ini hanya 2 parameter yang di jumlah var nya gampang kalau linear restriction ini melibatkan lebih dari 2 misalkan beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 pasti ribet disininya jadi disini statistik ini tidak terlalu direkomendasikan jika melibatkan lebih dari 2 parameter oke bagaimana dengan penggunaan uji linear restriction atau uji F untuk menguji hipotesis yang sama pada uji Wolt tadi jadi di uji Wolt tadi kan yang saya pakai adalah beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 ujinya tapi pakai T dengan dasar dengan pegangan utama adalah masing-masing parameter itu masing-masing penduga parameter distribusi normal jumlahnya juga distribusi normal yang akhirnya bisa membawa kita ke penggunaan T itu nah sekarang kita pakai uji F lagi linear restriction lagi yang tadi bunyinya unrestricted kita pakai lagi disini tapi sekarang ya dengan hipotesis yang sama kita butuh sedikit modifikasi ya pada restricted model ya jadi kalau unrestricted itu pakai semua katakan kita pakai 2 X 3 beta ini yang tidak dibatasi yang dibatasi beta 2 plus beta 3 harus sama dengan 1 caranya gimana dia masukkan syarat ini ke dalam model unrestricted salah satu saja di beta 2 bisa kamu nyatakan sebagai 1 main beta 3 atau sebaliknya beta 3 kamu nyatakan sebagai 1 main beta 2 itu adalah perwujudan dari perwujudan dari beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 atau ini ya setelah mana yang diganti dengan dua-duanya salah satu contoh saya yang saya pakai yang ini jadi beta 3 saya ganti dengan 1 min beta 2 oke nah nanti berarti ya ini juga harus gimana menduga parameternya kalau begini OLS-nya harus bagaimana belum selesai ini harus kamu perbaiki dulu jadi perbaikannya dalam bentuk lihat ini kan masih belum kelihatan secara langsung ya disini ada X3I ada beta 2 X3I plus UI lihat disitu kalau mau langsung masukkan ke pendugaan OLS kan masih salah ini belum bisa karena aturannya di dalam OLS ya ruas kiri itu Y respon ruas kanan ada beta ada prediktor nah ini ada satu prediktor yang tidak punya ini prediktor X3 ini tidak punya parameter masih hanya X saja nah itu caranya kita bawa ke ruas kiri ini bawa ke kiri sehingga di kiri itu ada Y min X3 di kanan saya kelompokkan beta 1 tetap beta 1 beta 2 sekarang ada di 2 variable variable X2 dan variable X3 berarti saya jadikan 1 X2 dikurangi X3 U nya tetap nah baru ini kita temukan untuk transformasi namanya yang setara dengan restriktive jadi bunyinya seperti yang tadi kalau unrestriktive semua dipakai restriction jadi modifikasinya tadi hasilnya ini seolah-olah apa kamu mempunyai respon yang bunyinya Y min X3 ya prediktornya cuma satu yang bunyinya X2 min X3 jadi di dalam spreadsheet yang kamu pakai untuk mengolah data itu kamu harus modifikasi respon tidak hanya Y saja tapi Y min X3 X nya juga tidak sendiri-sendiri tapi dijadikan satu dalam bentuk X2 min X3 baru kita lakukan pendugaan dengan metode jokwadrat terkecil pada unrestriktive model inputkan Y respon prediktornya X2 dan X3 biasa nanti akan keluar beta-beta tapi yang kita pakai JK halatnya JK halat unrestriktive kalau yang ini yang kamu inputkan adalah Y hasil transformasi dengan cara dikurangi dulu dengan X3 jadikan respon prediktornya hanya satu yang berupa X2 min X3 jadi dibuat dulu add new variable nanti konsepnya sama dapatkan beta nanti ini dipakai JK halat unrestriktive jadi nanti unrestriktive seperti tadi restrictednya kita modif menjadi bentuk yang seperti ya nanti masing-masing dapat JK halat K nya menyesuaikan kalau unrestriktive tadi pakai tiga parameter ya tiga restricted kan jatuhnya cuma beta-1 dan beta-2 jatuh tadi betanya sehingga disini KR sama dengan dua kita inputkan disini selisih KU-KR itu cuma satu N min KU-KU-nya tiga N min Tiga jadi ini seolah-olah jadi DB galat gitu kan sudah nanti hasilnya akan berada bentuk UGF yang membawa kita ke kesimpulan kalau nyata kesimpulannya ya jika nilai P kecil tolah H0 maka F ini UGF ini kamu katakan ya memberikan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis tentang hubungan linear yang ada berarti H0 nya kan berbunyi sama dengan 1 jumlahnya sama dengan 1 H1 tidak sama dengan 1 jadi kalau tolah H0 nyata tolah H0 ya berarti tidak ada buktinya nih beta 2 plus beta 3 tidak sama dengan 1 tapi kalau terima H0 maka bisa kamu pastikan betul beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 yang dipakai yang mana sama konsernya seperti tadi ya kalau terima H0 yang kamu pakai ada model yang sederhana yang restritif tapi kalau tolah H0 ya tidak sama dengan 1 kan yang dipakai adalah model yang unrestritif gitu nah simpan dulu kalau ada pertanyaan contoh-contoh kasus ya kalau mungkin kan akan saya berikan di materi di hari ini tapi kalau tidak kita punya waktu minggu depan untuk me ilustrasikan uji-uji ini dalam kasus-kasus ini ya apapun itu jika ada pertanyaan silahkan nanti jajukan di sesi di sesi oke terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya